Halo selamat datang di vlog gue Jadi vlog kali ini gue gak bakal kemana-mana ya Jadi sekarang gue kedatangan paket nih Paketnya ini dari flazacamera.com Jadi gue ini lagi mikir gimana caranya ngevlog pake hp Karena kalo pake kamera itu agak ribet ya sebenernya Jadi gue ngevlog pake hp Dan gimana caranya audionya itu jadi bagus Jadi videonya dari hp udah cukup bagus kan kalo sekarang ya Dan audionya juga sekarang biar bagus Terus akhirnya gue belanja beli mikrofon eksternal dari Rode Rode apa Rode ya? Rode pokoknya ya Di plazacamera.com Nah sambil gue buka sambil gue cerita ya Jadi kenapa gue belinya di plazacamera.com Jadi sebenernya di Tokopedia sama di Bukalpak juga banyak ya Cuman jadi gini Rode itu kan mikrofonnya itu udah cukup terkenal bagus ya Dan kalo misalnya belinya agak murah dikit atau gimana Itu kayaknya agak mencurigakan sih kalo buat gue ya Jadi makanya gue belinya di plazacamera Kenapa di plazacamera Karena di plazacamera ini ada apa ya Jadi gue ngeliat tulisannya tuh jadi dia tuh udah seller resminya kali dari Rode Jadi ini harusnya terpercaya Dia harusnya asli ya Memang sih kalo misalnya di Tokopedia di Bukalapak mungkin harganya ini sekitar Ada yang 500-600 Tapi kalo misalnya di plazacamera ini dia harganya sekitar 700 ribu lebih Namanya ini Ini apa namanya Nama mikrofonnya itu Rode Video Meet Me ya Jadi ini khusus iPhone Aduh Buset dah Khusus iPhone Dan Android juga bisa sih kalo gak salah Belanja di plazacamera ini tuh kalo menurut gue ini ya Cukup cepet juga Cuman gue sih kurang suka sama CS Jakarta ya Jadi dia tuh Sebenernya pusatnya di Surabaya Cuman dia ada yang di Jakarta dan Surabaya Kalo di Jakarta itu lama banget berasnya Kalo yang di Surabaya itu cepet Tapi ini gue belinya di Jakarta Cuman orang Jakartanya bilang Barangnya itu dikirim dari Surabaya Gitu Ntar aku ambil tisu dulu nih Padahal kan Apa namanya Mikrofonnya itu kan kecil banget ya Aduh gak fokus Mikrofonnya itu padahal kecil banget nih Padahal yang segede gini kali ya Cuman nih bungkusnya Gede banget Mungkin biar aman kali ya Ini banyak kayak gini nih Kita liat Set the Oh Kotor nih Dan ini Kita singkirin dulu Dan ini Ini namanya Video Mikmi Dari Rode Rode Video Mikmi Aduh kecil banget ya Gede gini nih Oke sekarang kita buka Oke Dan ini adalah Video Mikmi Dari Rode Bisa kita liat ya Ini bentuknya tuh kayak gini Jujur saya juga belum pernah Tahu sih ya Jadi bentuknya katanya kayak gini nih Dan ini kalau misalnya kita ngeliat nih Berarti dia tuh Bener-bener gak perlu Ini ya Baterai atau apa kayaknya Jadi dia langsung nyolok ke Port jack audio smartphone Langsung aktif Di bawahnya bisa kita liat Cuman ini belakangnya apa nih Gak tau nih belakangnya nih Kayaknya mungkin Oh jadi mungkin ini Ini buat Suara Merekam suaranya Kesini kali ya Dan ini bisa langsung Ngedengerin dari headset Suara yang dikeluarkan Kayaknya kayak gitu deh Terus Nah ini Di sebelah kanannya ini Ada tulisan Ternyata memang ini tuh Desain untuk iPhone dan iPad Tapi kalau misalnya Gue baca-baca sih Memang support juga Katanya untuk Android Oh iya bener Jadi dia bisa langsung Ngedengerin Dari headset ya Atau headphone Terus Disininya juga Sudah Include Ini ya Windshieldnya Jadi Kalau misalnya di Tempat yang rame Atau Ya banyak Anginnya berisik Jadi bisa meredam Bising ya Bisa meredam noise Nah ini Kayak gini Oke Belakangnya kayak gini Di belakangnya ada apa nih Nah ini belakangnya Mungkin QR code ini Untuk membuktikan Bahwa ini tuh Keasliannya kali ya Oke Kayaknya gak ada yang Aneh-aneh lagi nih Oke langsung kita buka aja Kita buka aja Semoga sih nanti Hasilnya bagus ya Ini Oh ini gini aja Susah tapi Ini aja Cuma kalau ngeliat review-review Di Youtube sih Hasilnya bagus gitu Jadi apa Nge-vlog pake hp itu Jadi bagus gitu Semoga aja ini ya Nah oke Kita singkirkan dulu ke sini Oke Dan ini Cuma gini doang nih Kecil banget ya Oke Nah Oh ternyata Langsung dipasang Kayak gini Oh kayak gini Jadi ini adalah Mikrofonnya Ini harganya itu Sekitar Rp 700 ribu Kalau gak salah Rp 700 Rp Rp 720 Rp 20 Lupa gue Pokoknya nintinya Lihat aja di Plaza Camera.com Ini harganya berapa Rp 700 ribu Jadi ini tinggal colok Langsung ke hpnya Dan ini Winsilnya ya Jadi biar Gak kena angin Ternyata ini tuh Baru tau deh Ini ternyata agak-agak Serasa agak gimana gitu Jadi ternyata Di dalam ini tuh ada Ya kayak busa-busa gitu Nah jadi ini Masukin begini Oke fine Ini ada Rode Kemudian ini Oh ini Montingnya kali ya Yang main tadi ya Kita buka dulu Nah Ini montingnya Kayak ini Kayaknya gini deh Jadi ini bisa Biar Apa ya Rekat kali ya Rekat ke Nempel gitu Biar nempel ke smartphone Susah juga Kemudian ini ada Silica gel Dan ini ada Buku panduan Kalau ngeliat dari kertasnya ini Kertas yang kurang putih gitu ya Kayak kertas burung gitu Ya tapi Kita bakal coba Hasil dari Apa Suara dari Mikrofon Rode Video mic mini Oke Oke Sekarang gue lagi Mau tes Mikrofon external jari Rode ya Dan ini adalah Suara langsung Dari Mikrofon Dari Apa Galaxy X9 ya Jadi suaranya seperti ini Halo Tes Tes Ini gue lagi di luar Semoga aja ada yang Bersik-bersik ya Jadi biar tau perbedaannya Satu Dua Tiga Tes Tes Halo Nah ini Ini belum menggunakan Mikrode ya Dan sekarang Gue sudah menggunakan Mikrofon external jari Rode Hasilnya kayak gini Halo Tes Tes Halo Tes 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 Hasilnya seperti kayak gini Tapi ini belum menggunakan Ininya ya Apa namanya Windshieldnya Jadi biar bisa menghilangin suara anginnya Halo Gimana Suaranya Halo Tes 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 Oke dan sekarang Gue sudah menggunakan Windshieldnya ya Hasilnya seperti ini Oke Halo Tes 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 Ini berisik nih Kayaknya nih Ini harusnya berisik sih Suara motor Ada yang azan juga Ada yang Itu kayaknya ada yang ngebor juga Kita deketin aja kali ya Biar tau perbedaannya kayak gimana Nah ini ada motor juga yang lewat nih Tuh Ini berisik tuh Nah ini berisik Halo Apakah Suara gue masih kedengeran Dengan suara motor kayak gini Oke Oke Itu saja video unboxing kali ini Sekalian video ngevlog gue hari ini tuh cuma itu doang Oke Jangan lupa tonton video-video vlog gue Yang lain ya Thanks for watching ya See you next time